Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yaakobus 1 ayat yang ke-2 sampai ke-14, Yaakobus 1 ayat 2 sampai ke-14. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya, demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Judul renungan kita hari ini adalah, bertahan di dalam pencobaan. Ditulis oleh, Marvin Williams, sahabat suara kasih. Lidyanes Rodriguez Espada yang berusia 12 tahun, khawatir ia akan terlambat untuk lomba lari 5K yang diikutinya. Saking cemasnya, ia malah ikut berlomba bersama rombongan pelari setengah maraton, yang berjarak tempuh lebih dari 21 km, yang berangkat 15 menit lebih awal, daripada jadwal lomba yang seharusnya ia ikuti. Lidyanes mengikuti laju para pelari lain dan mengayunkan langkahnya, satu demi satu. Setelah menempuh 6,5 km dan tidak kunjung melihat garis finis, Lidyanes pun tersadar bahwa ia berada dalam lomba lari yang lebih panjang dan sulit. Namun alih-alih berhenti, ia terus berlari, pelari setengah maraton yang tidak disengaja ini, berhasil menempuh jarak 21 km dengan menempati posisi 1885 dari 2111 orang yang mencapai garis finis, itu baru namanya ketahanan. Ketika menderita di bawah penganiayaan, banyak orang percaya di abad pertama tergoda untuk keluar dari perlombaan iman. Tetapi Yakobus mendorong mereka untuk terus berlari, jika mereka dengan tekun bertahan dalam pencobaan, Allah menjanjikan upah ganda. Pertama, ketekunan akan memperoleh buah yang matang, sehingga mereka dapat menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kedua, Allah akan memberi mereka mahkota kehidupan, kehidupan di dalam Tuhan Yesus di muka bumi, dan janji untuk tinggal di hadiratnya dalam kehidupan yang akan datang. Sahabat suara kasih, kesulitan apa yang sedang Anda alami sekarang ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk tetap setia kepada Allah, saat berada dalam pencobaan. Marilah kita renungkan, ada kalanya perlombaan iman tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, terasa lebih lama dan lebih sulit daripada yang kita harapkan. Namun dengan pertolongan Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan, kita pun dapat bertahan dan terus berlari. Bapak, saat kaki kami lelah, dan rasanya kami ingin menyerah saja, kami mohon, kuatkanlah diri kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.